Selamat malam, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati. Selamat malam, 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 selamat menikmati. dan ke arah atas sana dan dilihat itu masih potensial masih bisa menjadikan masih bisa dijadikan apa namanya ya integrasi seperti ini lalu mereka tertentang lagi gimana caranya supaya seperti yang ada di sini bisa ada di situ lagi putar-putar pikiran putar pikiran putar pikiran akhirnya mereka terspirasi membuka dari sana dari atas sana dari gunung langsung langsung dari gunung dibongkar itu apa di gunung-gunung itu digali batu itu lho itu batu asli itu dicongkel dicongkel pakai linggis congkel pakai sangkul pakai tangan manuan gunung ya jalurnya sampai ke sana sampai ke atas sana jadi dari sana diambil sehingga bisa mengairi sampai yang di atas sana ya jadi kawan-kawan teman-teman perlu kita ketahui bahwa air ini tidak hanya untuk sawah untuk kehidupan seharian-sharian masyarakat tipang pun adalah dari sehaliaik jadi dulu awal sehaliaik ini dari ujung sana sampai ke ujung tipang desa tipang terjauh itu dijelirkan air semuanya dan semua desa ini di atasnya tidak ada bondar dari bondar itulah masyarakat mengambil air untuk keperluan hidup baik untuk mandi baik untuk makan dan minum minum nah selanjutnya ada irigasi kemudian leluhur berpikir setelah dibagi irigasinya lalu bagaimana pemeliharannya nah kalau alam kan kalau nggak dirawat cenderung makin lebar nah gimana caranya supaya ini tetap bagus dipikirkanlah bagaimana supaya irigasi itu tetap bertahan tanpa tanpa ada ada pertengkaran tanpa ada lahan yang berkurang tanpa ada kerugian lahirlah tradisi sihaliaik jadi kelahiran tradisi sihaliaik merusuk ke orang-orang yang membersihkan irigasinya dari kata sihaliaik penggali talian penggali jalur air itulah bahasa bataknya sihaliaik orangnya itu sendiri itu tradisinya nah ketika lalu kapan harus bersihkan masa tiap hari dibuatlah peraturan supaya teratur nah dibagilah dia menjadi buah supaya nggak terlalu banyak terlalu repot dan lebih mudah mengatur dibagilah dia dari sini itu baik apa irigasi yang itu yang yang bergaris sampai ke bawah sana ke danau toga itu namanya irigasi haliaik toruan atau sihaliaik toga karena dia mengarah ke danau toga sementara dari paret itu di atas itu namanya sihaliaik dolok nah kebetulan Bapak saya apa namanya Raja Dolo dari Kulkuk Mementeruan dan halian Bapak itu ada di atas sana jadi sejak tahun Bapak itu bertanggung jawab untuk menghaliaik yang di atas itu sihaliaik dolok gitu dia nah sihaliaik itu sendiri merupakan tradisi yang tidak pernah berhenti sepanjang tahun jadi sepanjang tahun di Desa Tipang itu adalah proses dari sihaliaik itu sendiri mulai dari panen sampai ke Mangula sampai ke Marsuan sampai Merbapo sampai ke Panen itu adalah tradisi saliaik itu sendiri tapi puncaknya adalah Manghaliaik Manghaliaik itu itu di antara bulan 10 akhir dengan bulan 11 awal gitu itu Manghaliaik di akhir bulan 10 dan awal bulan 11 setiap tahunnya nah sebelum masyarakat Tipang menghaliaik kita perlu tahu bahwa jumlah peserta sihaliaik di Tipang itu sudah dibagi dari atas dari dulu sampai sekarang jumlahnya itu bertalian sihaliaik dolok itu 60 sihaliaik dolok itu 60 orang jadi 120 dan masing-masing unit talian ini memiliki perharap perharap itu adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan semuanya dan memantau atau koordinator lapangan lah dia lah nanti yang melaporkan kondisi talian itu seperti apa di masing-masing Raja Julu ketika misalnya terjadi banjir nah jadi sebelum menghaliaik itu menghaliaik membersihkan itu ada juga ritual namanya mangan undihan suporhis nah dalam ritual mangan undihan suporhis ini yang dilaksanakan biasanya seminggu sebelum menghaliaik disitu ada serangkaian ritual yang pada intinya ucapan syukur terhadap debata terhadap Allah terhadap Tuhan Sang Khalid gitu loh yang masih memberikan kebijaksanaan kearifan kepada leluhur untuk bagaimana caranya masyarakat di Tipang bisa hidup dan memberkati tanah ini lewat air sebut takhoda dari sungai sebut takhoda itu dari gunung ulu darah mereka mengucapkan syukur eh ritual makan disitu ada makan ya makan itu menyajikan makanan bernama dantumba dan sorbuk lauknya itu pun ihan atau ikan yang dari danatoba tidak bisa yang berminyak hal ini berkaitan erat dengan keyakinan leluhur kita yang beragama malim hai hai oke 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 mulai tembak layeh ngebetulan namasai godang informasi karimah kekearifan nih oput saya dulu-dulu tubuhi nunggu mba panggisimu luaski pangnaulion saya yang diakma kearifan on boi tidas tarihon terutama wakafolong poso ala anggok alamon kan dantab babi bulat nyon wama hitamma jaga merawat melestarikan sembarinya roh akapan yodur akawisatawan tubuh buat tak buat di pangnaulio sapalanong ditotok poppamarek tau kabe desa berkontohan wisata sadanat di kiarifan masyarakat lokal doho bagaimana kita menjual sahibah-sahibahon pahulion ni adat budaya alam natur dan kultur ni luasa luas di pangnaulio mohon dateng malai buat nama-nama masu-masu siap-siap minta sude awal binersiagian dohod laiku gom-gom lumbanturuan maka taonon weng siap balian si bara-bara desa tipang kecamatan bakti raja kabupaten hubang hasududan horas merita horas ingetala Terima kasih.